Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Oppo A12 dengan kasus lupa kunci layarnya bagi yang tidak tahu serinya bisa cek menggunakan engineer mode cara masuk ke engineer modenya adalah melalui menu emergency call kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar ini dia kemudian masuk ke software version dan perhatikan untuk modelnya adalah CPH 2083 jika kita lakukan pencarian model ini di Google maka akan muncul hasilnya adalah Oppo A12 untuk selanjutnya kita akan gunakan kabel data saja untuk mengatasi kasus lupa kunci layarnya langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan untuk handphone ini kita matikan terlebih dahulu kita tekan tombol power kemudian kita matikan handphonenya sebelum kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan sekarang waktunya kita bergabung dengan tampilan Windows kita di sini sudah aku siapkan tool gratis tidak perlu aktifasi tidak perlu membayar dan tidak perlu menggunakan dongle untuk menjalankan tool ini ada MTK utility kita ekstrak dulu file-nya untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi lalu kita klik OK untuk mengekstrak file-nya kemudian ada file MTK utility ekse bisa kita double klik file ini untuk menjalankan tool-nya Oke kita coba untuk double klik file-nya dan kita tunggu sebentar sampai tool MTK utility ini berjalan kemudian setelah tool-nya berjalan di sini ada banyak sekali menu untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada Oppo A12 kita bisa gunakan menu factory reset meta kebetulan di sini ada dua factory reset meta kita coba factory reset meta yang pertama dulu jika gagal baru kita gunakan factory reset meta 2 Oke kita pilih yang atas dulu factory reset meta sudah kita pilih dan ada keterangan waiting for MTK USB device selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume yaitu volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan seperti ini kedua tombol volume kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphonenya kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume nya perhatikan handphone akan langsung masuk ke meta mode selanjutnya layarnya berubah menjadi warna hijau kita tunggu sampai ada proses reset user data kita tunggu sebentar ini dia resetting user data success kemudian rebooting from meta mode juga sudah sukses handphone akan otomatis restart ketika selesai dan langsung masuk ke recovery mode untuk selanjutnya handphone ini akan melakukan proses wiping data secara otomatis ini dia proses wiping nya kita tunggu sebentar kalau proses wiping nya ini sudah selesai maka handphone akan restart kembali selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya ini mungkin sekitar satu sampai dengan dua menit dan seperti biasa untuk mempersingkat waktu durasi pada video ini aku percepat saja setelah proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan pilih bahasa kunci layarnya sudah hilang dan untuk Oppo A12 ini seperti yang kita ketahui merupakan seri lama jadi tidak perlu kita set up handphone ini langsung bisa kita Bypass masuk ke tampilan menu untuk sekaligus Bypass akun Google atau FRP nya caranya bagaimana kita bisa pilih menu emergency call lagi di sebelah pojok kiri bawah kemudian kita dialkan kode Bypass nya bintang pagar 813 pagar kita tunggu sejenak sampai handphone ini otomatis masuk ke tampilan menu namun dengan default bahasa adalah bahasa Inggris untuk merubah bahasanya kita bisa masuk ke menu pengaturan atau setting kemudian teman-teman bisa cari di bagian lanjut and region kita ganti dulu wilayahnya bisa langsung pilih ke Indonesia kemudian setelah wilayah sudah kita sesuaikan bahasa juga silahkan teman-teman bisa ganti ke Indonesia juga ini dia kita Scroll ke bawah pilih Indonesia klik dan pojok ke kanan atas cinto Indonesia dan sudah selesai handphone sudah berbahasa Indonesia kembali dengan baik dan benar Oke cukup mudah ya untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada Oppo A12 ini dan spesialnya metode ini tidak menghapus file yang ada di album galeri jadi foto dan video yang ada di handphone teman-teman tetap aman tidak akan terhapus foto masih bisa dibuka video masih bisa diputar dan ini berkat tool MTK utility gratis by mofadal untuk handphone yang support dengan tool ini adalah handphone dengan chipset MediaTek yang bisa masuk ke meta mode silahkan teman-teman cek aja di Google handphone apa aja dengan chipset MediaTek kemudian bisa masuk ke meta mode maka jika mengalami kasus lupa kunci layar bisa kita eksekusi menggunakan tool MTK utility ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton